Sahabat, melalui video ini ingin saya sampaikan bahwa ketika sahabat memiliki pohon kelengkeng dan sampai sekarang belum berbuah padahal tanamannya sudah besar dan usianya sudah lama maka saya katakan itu adalah sebuah keanehan yang tercipta karena buktinya bahwa tanaman buah kelengkeng termasuk tanaman yang mudah sekali berbuah meskipun masih ukurannya kecil atau belum besar ini buktinya jika dilihat batangnya masih satu jari akan tetapi sudah menunjukkan perkembangan atau munculnya bunga kita lihat ya, batangnya masih kecil dan ini adalah jenis kelengkeng mata lada ada jenis kelengkeng merah, mata lada, kristal, diamon, dan lain-lain kebanyakan jenis kelengkeng ini jika bibitnya dari bibit okulasi atau sambungan dari batang atas yang unggul maka pasti akan cepat berbuah seperti itu jadi ketika sahabat memiliki pohon kelengkeng kok tidak berbuah walaupun tanamannya sudah besar dan usianya sudah lama maka itu terjadi kesalahan pada tanamannya itu sendiri dulu ditanam seperti apa? belinya bibit dari mana? atau ditanamnya dari semen biji atau dari sambungan? itu pertanyaannya kalau dari biji tentu saja kemungkinan berbuahnya lama atau sangat lama tapi kalau dari okulasi atau sambungan seperti kelengkeng seperti ini maka akan mudah sekali berbuah untuk tanaman kelengkeng sahabat yang sudah besar dan tidak berbuah solusinya adalah tebang atau ditopworking atau disambung namanya topworking itu bisa meremajakan tanaman kelengkeng yang besar tapi tidak mau berbuah insyaallah lain kesempatan yang kita sampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya tunggu informasi dan video bermanfaat lainnya dari channel kami selamat menikmati